Pemirsa menjelang pemilu publik digaduhkan dengan maraknya fenomena pamer harta pejabat negara. Padahal pemberantasan korupsi merupakan isu prioritas bagi pemilih pemula. RUU perampasan aset digadang-gadang sebagai senjata ampuh menjerat harta tak wajar penyelenggara negara. Publik menunggu itikat kuat dari para politisi di Senayan untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Kasus penganeian Mario Dendi terhadap David berbuntut panjang. Warganet yang kesal dengan ulah brutal Mario menguaksi silaian Mario yang bedoyan pamer harta. Aksi pamer harta Mario menjadi mimpi buruk bagi ayahnya Rafael Aluntrisambodo. Rafael dicopot dari jabatannya hingga diperiksa KPK. Pasalnya, Rafael tidak mencantumkan kendaraan-kendaraan mewah yang dipamerkan Mario dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN. Publik juga menilai LHKPN Rafael senilai lebih dari 56 miliar rupiah, tidak wajar. Belum reda kegaduhan pamer harta keluarga Rafael Alunt, gaya hidup Dirjen Pajak juga menjadi sorotan. Rupanya, Dirjen Pajak Suri Utomo adalah kolektor Moge. Bahkan, para pejabat Dirjen Pajak memiliki klub Moge sendiri bernama Blasting Rider. Fenomena pamer harta di lingkungan Kementerian Keuangan tidak hanya terjadi di ibu kota. Kepala Bia Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, juga jadi sorotan karena kerap menampilkan gaya hidup head-on. Puntutnya, Wakil Menteri Keuangan meminta Dirjen Bia Cukai mencopot Eko Darmanto. Karena itu, saya telah menginstruksikan kepada tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Bia dan Cukai untuk menindaklanjuti dengan investigasi dan penelitian lebih lanjut atas perilaku, kecocokan harta, dan utang dalam LHKPN dicocokkan termasuk dengan laporan SPT pajaknya serta mendalami penelanggaran etika dan disiplin sodara ED. Dalam rangka memudahkan pemeriksaan, saya telah menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Pak Dirjen ada di sini agar yang bersangkutan segera dibebas tugaskan secepat mungkin. Aksi pamer harta sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan tak keluput dari perhatian Presiden Jokowi. Presiden meminta para pembantunya untuk mendisiplinkan aparat di bawahnya. Saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah, dan hati-hati tidak hanya urusan pajak dan biaya juga ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, ada birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Yang harus disadari para politisi, generasi milenial sangat peduli pada isu korupsi. Setidaknya itulah hasil survei indikator politik pada Maret 2021. Survei menunjukkan 64 persen generasi muda yang menjadi responden sangat khawatir dengan korupsi. Presiden Jokowi bahkan telah mengingatkan para politisi untuk memahami keinginan para pemilih muda. Bahwa nanti di 2024, tahun depan, itu ada angka, baru tadi pagi saya tanya, ke Kementerian Dalam Negeri, berapa sih pemilih yang berumur 17 sampai di bawah 40? Ada 60 persen kurang sedikit. Artinya, isu-isu yang mau kita angkat ini harus pas dengan keinginan pemilih 17 sampai 39 tadi. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi rupanya belum cukup mumpuni untuk menangani beragam modus operandi. Dalam kasus dugaan harta tidak wajar Rafael, kejanggalan LHKPN hanya dijerat sanksi administrasi. LHKPN itu ada keterbatasannya. Sejak Undang-Undang 28 tahun 1999 yang menjadi dasar LHKPN, tidak ada satupun yang menyebut pidana. Jadi tidak melapor, melapor tidak benar, melapor benar tapi asal hartanya tidak benar, itu tidak ada pidananya. Kalau di LHKPN, dia cuma sebut sanksi administrasi yang diberikan oleh atasan dari tahun 1999. Oleh karena itu, kita bilang ada keterbatasan LHKPN. Kalau atasannya tidak tertarik, ya sudah. Tidak lapor juga tidak ada apa-apain. Kalau atasannya tidak peduli, kita kasih notifikasi ini tidak sesuai yang dilaporkan, ada yang belum dilaporkan, atasannya tidak tertarik, ya sudah. Atau kalau yang bersangkutan bilang Anda tidak melaporkan sertifikat 5 di sana, di sini, dia datang ke KPK bilang, saya koreksi dia Pak laporannya. Itu boleh. Sambil menunggu, rencana Undang-Undang perampasan harta itu seperti apa nanti. Kita sangat berharap kesan. RUU perampasan aset telah diusulkan sejak 2012 dan tahun ini masuk daftar prolegnas. Namun hingga kini, tak kunjung dibahas pemerintah dan DPR. Urgensi Undang-Undang yang mampu menjerat harta tidak wajar penyelenggara negara sangat terasa. Karena Undang-Undang ini akan menjangkau aset yang tidak sesuai dengan penghasilan. Di tengah maraknya fenomena pamer harta, para politisi di Senayan seharusnya bergegas mengesahkan RUU perampasan aset. Apalagi, pemberantasan korupsi merupakan isu prioritas bagi pemilih pemula.